sarap terjepit adalah suatu kondisi dimana bantalan antar tulang belakang yang lembut dan seperti agar-agar menonjol sehingga menekan sarap di sekitarnya umumnya sarap terjepit terjadi pada punggung bawah dan leher komplikasi sarap terjepit yang dapat terjadi adalah sindrom cauda equina gejalanya berupa kelemahan pada kedua tungkai tidak dapat merasakan sentuhan dan tidak bisa menahan atau mengontrol buang air gejala sarap terjepit gejala sarap terjepit atau HMP yang paling sering terjadi adalah nyeri kasus HMP yang ringan seringkali tidak menimbulkan gejala tetapi dapat juga muncul gejala nyeri yang hebat sarap terjepit atau HMP paling sering terjadi di punggung bawah dan leher gejala akan muncul pada tempat terjadinya sarap terjepit atau HMP misalnya HMP yang terjadi pada punggung bawah akan menimbulkan gejala nyeri punggung bawah berikut ini adalah gejala-gejala HMP nyeri jika HMP terjadi di punggung bawah maka akan muncul gejala nyeri punggung yang bisa menjalar ke bokong sampai paha betis dan kaki jika HMP terjadi di leher gejalanya berupa nyeri di leher yang menjalar ke bahu atau lengan nyeri biasanya bertambah jika batuk bersin atau berubah posisi kesemutan penderita HMP biasanya mengeluh kesemutan di bagian tubuh yang terkena kelemahan otot pada bagian sarap yang terjepit biasanya akan melemah akibatnya penderita HMP semakin lama akan merasakan kesulitan dalam mengangkat beban atau bahkan menggenggam penyebab sarap terjepit ada beberapa faktor yang dapat menyebabkan sarap terjepit atau HMP diantaranya faktor usia semakin bertambah usia diskus pertebrak atau penghubung antar tulang menjadi tidak fleksibel dan mudah robek faktor genetik cedera pada tulang belakang sering melakukan aktivitas yang memberatkan tulang belakang misalnya mengangkat beban berat berat badan berlebih hal ini menyebabkan beban tulang belakang bertambah pengobatan sarap terjepit pengobatan untuk sarap terjepit atau HMP dibagi menjadi tiga seperti pertama fisioterapi beberapa jenis terapi yang dapat dilakukan yaitu tens menggunakan energi listrik untuk merangsang sistem sarap melalui permukaan kulit untuk menghilangkan nyeri traksi menggunakan benda dengan berat tertentu untuk menengani kerusakan atau gangguan pada tulang otot dan penggunaan korset atau breast kedua operasi tindakan operasi dilakukan untuk mengurangi penekanan pada sarap tidak ada perubahan setelah enam minggu pemberian terapi obat dan fisioterapi muncul gejala berupa kelemahan bagian tubuh tertentu gangguan sensorik kesulitan bergerak tidak bisa mengontrol buang air kecil atau buang air besar ketiga obat-obatan jika derajat nyeri masih ringan Anda dapat membeli obat anti nyeri yang dijual bebas seperti ibuprofen opioid jika derajat nyeri berat dokter biasanya akan memberikan obat anti nyeri golongan opioid efek samping dapat muncul berupa muak muntah dan konstitivasi obat ini hanya bisa dibeli dengan resep dokter dan harus dibawah pengawasan dokter peredah nyeri syarap obat ini merupakan obat kedua yang rutin diberikan untuk penerita HMP telah anti nyeri contohnya ametriptilin dan gelpentin muksel relaxen obat ini diberikan untuk mengurangi ketegangan atau kaku otot suntik steroid obat ini disuntikkan pada bagian sarap yang terkena sebagai obat anti radar nah disini kami merekomendasikan obat herbal alami yang dipromulasikan untuk sarap kejepit yaitu sendivit acep herbal Kenapa harus sendivit acep herbal sendivit adalah ramuan herbal tanaman berhasil untuk meredahkan nyeri tulang dan sendi akibat asam urat dan dermatik kandungan bahan aktif yang terdapat pada tanaman obat berhasil dipercaya dan terbukti cepat mengatasi radang dan nyeri sendivit kapsul secara tradisional digunakan untuk membantu meredahkan nyeri sendi akibat asam urat rematik dan pegalinu serta membantu menyegarkan dan menghangatkan badan sendivit kapsul terbuat dari bahan-bahan herbal alami pilihan diantaranya ada jahe merah kayu manis daun salam sambiloto dan buah pinang semua kandungan bahan aktif tersebut dapat maksimal diserap oleh tubuh karena tanaman obat berhasil di proses ekstasi secara khusus dengan rasio tinggi sehingga menghasilkan produk herbal yang berhasil cepat dan senyawa antioksidan mampu meluruhkan sisa-sisa purin yang ada pada saluran pencernaan untuk dibuang dan dibersihkan sehingga penderita asam urat dan dermatik tidak kamu lagi bagi anda yang berminat akam produksi di feed ini anda dapat mengikuti cara-cara berikut ini ketik ifi kyte jumlah pemesanan nama alamat lengkap nomor handphone lalu kirim ke 081-324-731-808 perlu diingat ifi strip kyte adalah kode produk yang wajib anda cantumkan ketika melakukan pemesanan agar tidak ada kekeliruan dalam pengiriman nah itulah tadi gejala penyebab dan pengembatan sarap kejepir jangan lupa share video ini jika video ini bermanfaat untuk anda terima kasih dan sampai jumpa kembali di video kami berikutnya selamat menikmati